Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Mas Gubitir Oke sahabat dan sekarang kita ya posisi saya ini ada di daerah Curah Kopokan yang bagian atas dimana disini dulu pernah di Alanda Lahar Semeru dan hari ini sudah dipasang tanggul ya ini kelihatannya sudah lama sangat panjang sekali ya kita nanti akan coba telusuri ini ya Jadi sahabat tanggul ini kurang lebih seribu meteran ya sangat panjang sekali dari ujung ke ujung artinya disini keamanan terhadap tanggul ini merupakan salah satu jaminan dari pemerintah Jadi daerah yang di sebelahnya itu kemungkinan aman dari hantaman Lahar Semeru Nah ini yang ini ada undak-undakannya ada enam, enam undak-undakan Nah ini sahabat ini ketinggiannya ini 50-60 cm ya begitu juga lebarnya ya sama Jadi itu terus berundak naik ke atas dengan ketinggian yang sama seperti ini ya berundak terus sampai ke atas ada enam Baik sahabat kita naik ya ke undak-undakan ini yang tingginya antara 50-60 cm ya Oke dan sekarang kita sudah ada di atas ini ya jadi sangat jelas sekali pemandangannya jarak ini ke sini itu sekitar 1 meter 50 ya Nah sahabat bisa melihat itu Jalur untuk tanggul ini Sangat panjang sekali itu sampai di ujung sana itu ya Nah itu ujung-ujung yang disana Nah sahabat yang dilindungi oleh pemerintah itu yang disana itu Itu daerah Curak Kopuan dan Kajar Kuning ada disana Fepi Ini area yang sangat luas ini diharapkan dengan adanya tanggul yang tinggi ini ya bisa melindungi daerah-daerah di bawahnya Nah ini disini pakai ram kawat ya semua batu-batunya diram seperti ini ya diram semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan disini terlihat bagian fondasi paling bawah pun juga sudah diuruk ya dengan tanah dan pasir disini Sementara itu sahabat itu jauh disana itu gunung Semeru ya lagi mengeluarkan asap putih ini Dan sahabat kita nanti akan langsung kesana ya mengevlog ya karena itu ada bukit ya Nanti kita kesana untuk menelusuri jalur tanggul yang sudah dibangun ini Dan ini kita harapkan tanggul yang dibuat ini oleh pemerintah ini sangat kuat dan kokoh Sehingga bisa mengurangi dampak kerugian material dari penduduk di sekitarnya Sementara itu dari tadi saya mengamati gunung Semeru itu yang disitu ya Awan-awannya sudah mulai terbentuk bisa jadi di daerah sana ini nanti hujan ya Pucung dari atau puncak dari Semeru ini belum kelihatan ya tertutup oleh mendung Terima kasih telah menonton! Sementara itu sahabat sambil berjalan ini kondisi cuaca di atasnya bukit ini cukup panas ya Sementara itu sahabat sambil berjalan ini kondisi cuaca di atasnya bukit ini cukup panas ya Ya ini kita akan ngecek lagi tanggulnya ternyata sangat panjang sekali dan tinggi Ya mudah-mudahan amanlah insyaallah Terima kasih telah menonton! 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 Sementara itu dari jauh kelihatan itu curah kopukan dimana rumah-rumah di sana itu sudah hancur ya tidak ada pengguninnya lagi Jadi sudah dianggap kampung mati di sana. Terima kasih telah menonton. Mengenai pembangunan tanggul yang sudah lama selesai. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa berikut. Sampai ketemu lagi. Dadah! Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.